Hai Hai guys para kecamannya gimana pun anda berada selamat datang kembali di channel channel Oke di video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana caranya merawat tanah burung jongkangan dengan bantuan lolohan induknya Oke guys seperti kita ketahui merawat anakan burung khususnya itu burung jongkangan sangatlah sulit guys itu menurut pengalaman saya tadi mungkin temen-temen juga pernah merawat anda burung jongkangan dan pengalamannya seperti apa ya teman-teman bisa menulis pengalaman Oke di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang bagaimana caranya merawat anak burung jongkangan dengan bantuan induknya guys Oke maksudnya adalah kita merawat anak burung yang jongkangan dibantu dengan indukannya yaitu lolohannya oke kita langsung saja yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita temukan dulu sarang-sarang burung jongkangannya guys ya usahakan untuk sarang anak burungnya kita tidak terlalu jauh dari rumah kita oke yang pertama kita siapkan adalah kita tentukan dulu apakah anak-an burung jongkangan ini sudah siap untuk kita panen maksudnya adalah sudah cukup dewasa yaitu sudah bulu bulunya sudah lengkap dan siap untuk kita panen dan kemudian langkah selanjutnya adalah kita siapkan sangkar kita siapkan sangkar dan kalau anak burung jongkangan ini sudah siap untuk kita panen lalu kita langsung saja untuk panennya kemudian dimasukkan ke dalam sangkar guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Oke, lalu setelah itu digantungkan di tempat ya dimana burung congkangan itu bersarang Ya secara otomatis nantinya Indukannya akan datang dan siap untuk membawakan makanan Dan secara otomatis akan dikasih anaknya Dan lakukan ini setiap hari kurang lebih sampai 3 minggu atau secukupnya lah Kalau kiranya burung itu sudah bisa untuk kita Ya maksudnya adalah burung tersebut sudah cukup atau sudah bisa makan sendiri Jadi di dalam lelohan induknya ini kita juga harus mati dengan sesekali yaitu kasih pur Burung atau ulat lah biar nanti terbiasa mengandalkan burung ini dengan lelohan kita Kita lakukan ini setiap hari Ya kalau paginya kita bawa ke tempat dimana tempat sarang burung ini Jadi kemudian kalau malamnya kalau suarinya kita bawa ke rumah ya Jadi tidak kedinginan gitu lah guys Ya usahakan kalau kita menggantungnya di tempat yang agak tinggi sedikit Nah untuk menghindari dari predator-predator Dan kita lanjutkan ketika burung ini sudah cukup dewasa Lalu kita masukkan pur guys ke dalam sangka nyepur Dan kita juga masukkan air guys air untuk minumnya Kalau kita memasukkan makanan nanti secara otomatis Jika burung ini sudah cukup dewasa secara otomatis Nanti dia akan makan dengan segirinya guys Oke dan Ketika burung ini sudah cukup Atau sudah cukup dewasa lah untuk Sudah bisa makan sendiri Dan Kita langsung saja kita Tindahkan Dan diamkan sajalah di rumah Dan ini menurut pengalaman saya Ini caralah Cara yang cukup ampuh Ini sudah sering saya lakukan Mungkin teman-teman bisa mencoba nyari rumah Dan dijamin Ini Akan berhasil 100% guys Dan Oke guys Jadi saja Pengalaman Saya berbagi pengalaman Kepada Kepada teman-teman semua Semoga Teman-teman bisa Mencobanya Dan Mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil Oke sekian dulu Video dari saya Dan Selamat mencoba Dan nantikan video-video saya selanjutnya Oke terima kasih Terima kasih